Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini Yang akan kita bahas Yaitu terkait perselisian Antara Habibahar bin Semit Dengan Rian Jombang Yang katanya ini masalah utang piutang Benarkah Habibahar punya hutang kepada Rian? Atau malah sebaliknya Rian yang punya hutang kepada Habibahar? Nah terjadi perselisian disana Yang kemarin beritanya bahwa Habibahar menganehaya atau memukul Rian Tetapi dalam prosesnya teman-teman Kita lihat bersama bahwa kasus ini sudah selesai Sudah damai Yang awalnya Rian ini Mau melaporkan Habibahar Ke Polri terkait penganian itu Tetapi pada akhirnya mereka damai Tidak jadi melaporkan Nah yang menjadi pertanyaan kita Sebenarnya apa sih masalahnya? Kok terjadi pemukulan? Yang dilakukan Habibahar Kepada Rian Jombang Karena tidak mungkin Orang tiba-tiba mukul tanpa ada alasan yang jelas Nah tentu ada alasan kenapa Habibahar ini memukul Rian Jombang Yang keduanya sama-sama menjalani proses hukuman di Lapas Gunung Sindur Nah teman-teman kalau kita baca beritanya Ini ada pernyataan Rian Terkait pengakuan Rian Bahwa Habibahar itu tidak punya hutang ke Rian Namun ternyata Rian ini justru yang sebaliknya Mengambil uang dari Habibahar bin Smith Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari CNN Nasional Surat Rian Jombang mengatakan Kilaf mencuri uang Habibahar bin Smith Jadi Rian ini sudah menandatangani pernyataan Yang intinya bahwa dia Kilaf mengambil uang Atau mencuri uang Habibahar bin Smith Kita baca beritanya teman-teman Kuasa hukum Ferry Idam Heniansah alias Rian Jombang Kasman Sangaji membenarkan bahwa kliennya Menulis surat klarifikasi terkait peristiwa pemukulan Oleh Habibahar bin Smith dari lapas Kelas 2A Gunung Sindur Dalam surat klarifikasi itu Rian Jombang membantah Bahwa Habibahar memiliki utang terhadap dirinya Namun tak mau membayar Ia malah mengaku Kilaf karena sudah mencuri uang penceramah itu Jadi ternyata Rian yang justru mencuri uang dari Habibahar bin Smith Mungkin karena sangking jengkelnya Terjadi perselisian atau mungkin tidak mengaku dan sebagainya Dan sebagainya Akhirnya Habibahar marah dan memukul Rian Jombang Oke kita teruskan teman-teman Dalam surat klarifikasi itu Rian Jombang membantah Bahwa Habibahar memiliki utang terhadap dirinya Namun tak mau membayar Ia malah mengaku Kilaf karena sudah mencuri uang penceramah itu Iya itu benar Suratnya kata Kasman saat dikonfirmasi Kamis 26 Agustus 2021 Namun Kasman tak berkomentar lebih jauh mengenai keterangan pencurian uang itu saat ditanyai lebih lanjut Dari surat yang diterima CNN Indonesia.com tertulis Ada 5 poin pernyataan yang disampaikan oleh terbidana hukuman mati tersebut Surat itu ditandatangani pada 19 Agustus di atas materai Rp10.000 Jadi Rian Jombang ini sudah menandatangani surat pernyataan yang bermaterai Rp10.000 Yang menegaskan bahwa Habibahar ini tidak punya hutang ke Rian Tapi justru Rian yang mencuri uang Habibahar bin Smith Poin yang pertama surat itu Dia membantah Habibahar memiliki hutang Rp10.000.000 Terhadap dirinya Kemudian dia juga mengatakan bahwa Permasalahan pemukulan itu telah diselesaikan secara damai Dan diketahui pihak lapas Fakta yang sebenarnya saya kilaf Dan mengambil uang Habibahar Hingga memicu permasalahan ini Tulis Rian dalam surat itu Kemudian dia menyatakan Bahwa kedua belah pihak telah saling memaafkan Dan menyatakan Tidak akan membawa masalah tersebut ke jalur hukum Jadi cukup jelas teman-teman Bahwa masalah itu sudah usai Sudah selesai Keduanya sudah saling memaafkan Baik Habibahar bin Smith Maupun pihak Rian sudah damai Sehingga tidak perlu dibawa ke jalur hukum Karena kalau kita lihat sebelumnya Teman-teman pernyataan dari pihak Rian Jombang ini Mau melaporkan Habibahar bin Smith Ke polisi terkait penganean itu Bahkan beberapa informasi yang Diterima Ibu dari Rian ini tidak terima Tidak terima Kalau Rian ini Dianiaya oleh Habibahar Katanya ibunya Biarlah 10 juta rupiah diikhlaskan Asalkan Kasus ini Diproses Itu kemarin yang kita dengar Yang disampaikan oleh Ibu Rian Padahal yang sebenarnya Teman-teman Bahwa Habibahar itu tidak punya hutang ke Rian Justru Rianlah yang mencuri uang Habibahar bin Smith Kemudian Dia menyatakan Bahwa kedua belah pihak Telah saling memaafkan Dan menyatakan Tidak akan membawa masalah tersebut Ke jalur hukum Pernyataan itu Membantah keterangan Dari pihak kuasa hukum Yang vokal Membelakasman Dari luar lapas Sebelumnya Pengacara menyebutkan Bahwa Habibahar Meminjam uang 10 juta Namun tak membayar Hal itu Kemudian memicu Pemukulan yang dilakukan Sosok penceramah itu Kepada kliennya Pernyataan itu Pengacara mengungkapkan Pernyataan itu Pengacara Ungkapkan Untuk membantah Keterangan awal Biak lapas Yang menyebutkan Pewarian Jumbang Mencuri uang Peristiwa pemukulan Pada hari Senin 16 Agustus 2021 lalu Namun demikian Ditjen pas Kemenkumham Mengklaim bahwa Masalah itu Telah selesai Dan kedua belah Biak telah damai Usai kejadian Jadi itu Teman-teman Terkait Peristiwa di Lapas Gunung Sindur Antara Rian Jumbang Dan Habibahar Bin Semit Ternyata Fakta yang Sebenarnya Bahwa Habibahar Bin Semit Itu tidak punya Hutang ke Rian Jadi harus Clear Harus jelas dulu Nah kenapa Terjadi Perselisian Sampai Habibahar Memukul Pihak Rian Ya karena mungkin Pada saat itu Suasana tidak Kondusif Lagi panas-panasnya Karena Karena dua orang Lagi berselisih Terkait Masalah uang Teman-teman Itu teman-teman Yang bisa kita Bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun Channel ini Menjadi Lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax